hai oke guys jadi judul video kali ini saya akan bagi sebuah tutorial lagi ya guys nah bagaimana sih cara memindahkan data atau obb langsung aja kita ke tutorialnya disini kalian download ya aplikasi data receiver di link deskripsi oke kita masuk es nah cara memindahkan obb saya akan jelaskan nanti nah disini saya akan mengenalkan dulu ya obb yang seperti apa dan data yang seperti apa oke disini kalian masuk dulu ya Android kalau ingin melihat nah disini ada data dan obb kita lihat dulu ya obb nah misalnya ini com.dts.plifier ya kita tidak tahu ya ini data atau obb tapi ini dipoler obb otomatis ini obb nah cara membedakannya kita buka lagi guys ya nah file obb biasanya di ujungnya lalu ada tulisan obb ya guys atau file nya tidak banyak ya kalau nah kita lagi kembali ya guys nah disini ada data ya guys nah disini data eh saya ingin buka lagi ya ini ada data guys data prefire halnya nah ini com.dts.plifier nah biasanya data kalau data ya di dalamnya ada ada banyak ya skill nya atau berkas nah misalnya seperti ini ada banyak ya guys nah cara membedakannya biasanya begitu ya guys kalau di obb ada sedikit ya atau ujungnya tulisan obb kalau di data tulisannya banyak ya guys oke kalau kalian ingin memindahkan obb biasanya kalian eh meminta ya guys dari teman di share it dan kalian ingin eh memindahkan klik fire ini layak kalian klik kan lalu kalian potong ya guys setelah potong nah kalian pilih ya guys gimana penyimpanan kalian bisa memasang ya guys saya ini dikayakan obb ini otomatis obb ya guys nah kita ke Android dan ke obb kita tempel disini ya guys karena saya ini sudah ada jadi ya tidak akan menempelnya lagi oke untuk data ya guys hanya saya disini sudah meminta ke teman ya guys data dari sebuah game atau apa pasti nah misalnya ini data ya guys pemerintah yang klik saya kita potong lagi ya guys setelah itu kalian kembali ya guys kalian pindahkan lagi ke Android data disini kalian tempel ya guys nah perhatian untuk kalian yang baru pertama kali memasang aplikasinya jangan dulu dibuka harus memindahkan dulu data atau obb ya guys sampai disini dulu ya tutorialnya juga bermanfaat ya guys sampai jumpa di video berikutnya just syukur terus